Intro Penjabat Bupati Maluku Tengah, Bapak Dr. Rakib Sahubawa SPI MSI membuka kegiatan Gerakan Pangan Murah serta meresmikan gerai TPID dan Pasar Ramadwafa pada selasa 6 Februari 2024 Turut hadir dalam kegiatan tersebut Forkopimda Kabupaten Maluku Tengah, Kepala BPS Maluku Tengah dan Pimpinan OPD Lingkupimda Maluku Tengah Gerakan Pangan Murah atau GPM merupakan suatu gerakan untuk menyediakan bahan pangan pokok atau bakpok dengan harga yang terjangkau dan di bawah harga pasar GPM hari ini menyediakan bakpok beras sebanyak 200 kg atau 2 ton dengan harga Rp50.000 per 5 kg gula konsumsi sebanyak 100 kg dengan harga Rp15.000 per kg dan minyak goreng minyak gita sebanyak 200 liter dengan harga Rp14.000 per liter Selain itu juga diberikan subsidi harga bawang merah kepada pedagang iceran Gerai Rp50.000 adalah satu tempat yang disediakan pemerintah daerah dalam hal ini tim pengendali inflasi daerah untuk menyediakan kebutuhan pangan masyarakat dengan harga yang terjangkau di mana gerai ini berfungsi sebagai pasar contoh di mana setiap orang bisa membeli dengan harga murah termasuk pedagang iceran dan dapat dijual kembali Pasar Duafa adalah pastor yang menyediakan kebutuhan pokok bagi kaum Duafa di mana setiap orang yang masuk kategori kaum Duafa membeli kebutuhan pokoknya dan membayar bukan dengan uang cash tapi dengan kupon yang selanjutnya akan dibayar oleh pihak negeri atau kegurahan Penjabat Bupati Maluku Tengah dalam sambutannya mengatakan tujuan dibuatnya Gerai TPID agar masyarakat dan pedagang kecil bisa mendapatkan harga barang dengan harga yang murah sehingga bisa menjual dengan harga yang murah juga Sebagai mana kita ketahui bahwa daerah Kabupaten Maluku Tengah sudah masuk sebagai salah satu daerah yang dinilai perkembangan harga-harganya oleh pemerintah pusat melalui badan pusat statistik di samping kota Ambon dan kota Tual yang sudah mendahului Hasil penilaian terhadap perkembangan harga-harga di Kabupaten Maluku Tengah untuk satu bulan terakhir Januari dibandingkan dengan bulan Januari tahun sebelumnya itu menunjukkan keraikan di beberapa komuniti yang sangat tinggi dan ini mengakibatkan penurunan daya beli atau kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu dan kaum luar karena itu kami melakukan pertemuan beberapa kali baik di lingkung pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maupun berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Maluku dan khususnya badan pusat statistik maka kami telah melakukan beberapa langkah yang hari ini antara lain adalah gerai TPID dan pasar murah pasar ramah Kabupaten Maluku Tengah ini intinya adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membeli dengan harga yang murah kami juga memberikan kesempatan kepada pedagang kecil untuk mendapatkan barang-barang dengan harga yang murah sehingga bisa menjual juga dengan harga yang murah dan kami berharap seluruh pedagang yang ada di sini bisa mendapatkan barang dengan harga yang murah kemudian menjual dengan harga yang murah juga kami mulai dengan gerai ini dan para pedagang akan menjual di sini supaya bisa mendapatkan barang yang murah dan menjual dengan harga yang murah masyarakat juga bisa memberi dengan harga yang murah di samping itu juga pasar rikan kami juga beberapa waktu yang lalu telah melakukan koordinasi dan saat ini sudah dilakukan penataan dan hari ini juga ada pasar murah di pasar rikan jadi ada subsidi yang juga dilakukan di pasar rikan satu hal lagi Bapak Ibu program kami adalah Santulan Kabupaten Maluku Tengah program ini merupakan anggaran dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan sumbangan dari para pegawai diliput pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan berbagai donatur baik perusahaan maupun pedagang-pedagang besar atau orang-orang yang mau membantu kaum buah kami menyediakan barang-barang yang sangat murah bahkan gratis kepada kaum buah jadi pemerintah membayar tapi kaum buah buah datang untuk mengambil barangnya kami juga akan melakukan beberapa langkah terutama pada komoditi yang saat ini mengalami peningkatan harga diantaranya adalah kesehatan dan pendidikan karena tiga produk atau tiga komoditi yang saat ini mengalami inflasi atau kedaikan harga yang sangat tinggi dibandingkan dengan tahun kemarin bulan yang sama Januari ke Januari itu ada tiga yang pertama adalah pangan kemudian yang kedua adalah rekreasi olahraga dan budaya kemudian yang ketiga adalah kesehatan jadi kita akan berkenas lagi kita buka gerai juga toko obat murah kemudian kebutuhan-kebutuhan sekolah dan kita akan lakukan yang sama yaitu pasar murah atau gerai TPID untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat terutama masyarakat miskin dan kita akan berkenas dengan BPS sehingga langkah kita tepat sesaran harga-harga barang mana yang naik kita upaya untuk kendalikan bersama disini dengan senantiasa melanjutkan puji dan syukur kehandirat Allah SWT Tuhan yang Mampuasa gerai TPID Kabupaten Maluku Tengah dan Pasar Rama kami nyatakan dibuka dengan resmi Terima kasih